Halo teman-teman semua, salam investasi. Perkenalkan nama saya Sali. Ketika kita akan investasi saham, biasanya kita akan analisa saham-saham tersebut secara fundamental, yaitu melihat laporan keuangannya. Nah, biasanya di dalam laporan keuangan itu terdapat beberapa rasio yang menunjukkan kinerja suatu perusahaan, seperti PER, PBV, ROA, ROE, dan sebagainya. Nah, apa saja sih pengertian dari rasio-rasio tersebut? Kita langsung masuk saja ke beberapa rasio saham dan pengertiannya. Untuk rasio pertama ada PER, yaitu Price Earning Ratio. PER ini adalah ukuran kinerja saham yang dilihat dengan perbandingan antara harga saham dengan laba persaham. Nah, rasio ini dihitung dari harga pasar saham dibagi dengan laba persaham. Jika nilai PER suatu perusahaan lebih tinggi, maka menunjukkan kinerja perusahaan tersebut lebih baik. Akan tetapi, jika nilai PER suatu perusahaan terlalu tinggi pun tidak baik karena harga saham yang ditawarkan itu sangat tidak wajar karena terlalu tinggi. Untuk selanjutnya ada PBV, yaitu Price to Book Value. Nah, PBV ini adalah harga saham dibandingkan dengan nilai ekuitas per saham. Pada dasarnya PBV ini sama saja dengan PER, tetapi kalau PER itu berfokusnya pada laba persaham yang dihasilkan perusahaan tersebut, teman-teman. Jika PBV itu baru berfokus pada nilai ekuitas perusahaan. Kemudian ada IPS, yaitu Earning Per Share. Nah, IPS ini adalah laba persaham. Jadi, rasio ini mengukur jumlah laba besi yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Nah, jika kita mengetahui IPS suatu perusahaan, maka kita bisa mengetahui kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan dari laba persaham. Kemudian ada ROA, yaitu Return on Asset. Nah, ROA ini adalah tingkat pengembalian laba atas total aset perusahaan. ROA ini termasuk rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset-aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, untuk rumusnya itu adalah net income dibagi total aset. Nah, di sini nilai ROA yang lebih tinggi menunjukkan kinerja perusahaan lebih baik, teman-teman, karena tingkat pengembalian investasinya pun lebih tinggi. Sebaliknya, jika nilai ROA-nya lebih rendah, maka menunjukkan kinerja perusahaan tersebut kurang baik karena tingkat pengembalian investasinya lebih rendah dan lebih kecil. Ada ROA, yaitu Return on Equity. Nah, ROA ini adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal atau ekuitas yang ditanam di sebuah perusahaan. Nah, untuk rumusnya itu, net income dibagi dengan nilai ekuitas. Kemudian, ROA ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan para pemegang saham atau yang biasa kita sebut dengan para investor. Kemudian, ada FFBIDDA, yaitu Enterprise Value Earning Before Interest Tax. Nah, teman-teman harus tahu dulu apakah Enterprise Value. Enterprise Value itu adalah angka yang menunjukkan besarnya value sebuah perusahaan. Sedangkan EBIDDA adalah Net Profit Plus Interest Plus Tax. Nah, FFBIDDA itu adalah rasio valuasi saham. Dengan kata lain, jika kita mengetahui FFBIDDA suatu perusahaan, maka kita bisa tahu harga saham suatu perusahaan tersebut apakah sudah murah atau yang biasa kita sebut under value, atau apakah harga saham perusahaan tersebut sudah mahal yang biasa kita sebut dengan over value. Nah, itu adalah beberapa rasio yang saya jelaskan di video part 1. Untuk selanjutnya, rasio-rasio berikutnya akan saya jelaskan di video part 2. Jadi, jangan lupa teman-teman untuk like, share video kali ini, agar ke depannya saya bisa memberikan video-video yang baru lagi, yang bermanfaat, dan tentunya membantu banyak orang. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Investasi! Terima kasih telah menonton!